Intro Welcome back to my channel Arun Purnomo Banyak sekali minggu-minggu ini hari-hari ini selama acara berjalan Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan juga spekulasi-spekulasi yang tidak jelas tidak penting Apakah acara yang kami jalankan ini adalah acara settingan? Karena banyak sekali pertanyaan Maka dari itu kita akan bikin video ini Video yang sangat penting dan juga tidak penting Kita akan membuat video bacot-bacotan Klarifikasi Apakah ini acara settingan? Yang pasti Karena akan temukan jawaban ini sebentar lagi Bersama saya, host Anda yang tidak jelas Arun Purnomo Dan juga Chef Junaidi Dan juga Harta Tata Renata Jadi bagaimana? Apakah ini settingan? Ya bentar orangnya belum datang kita panggil ya Saksikan terus di bacot-bacotan Jadi gini Selama ini semakin minggu Semakin menjadi-jadi Semakin 5, 6 dan juga season ke-7 ini Semakin banyak spekulasi Apakah acara Masterchef ini itu adalah acara settingan? Tangkapannya bagaimana itu untuk kalian? Chef Juna? Apanya yang settingan? Acaranya Dramanya dibuat-buat Masakannya dibuat-buat Bisa dijawab oleh Chef Renata Kan Chef Renata baru Bingung tunggu Apanya yang dibuat-buat? Jadi maksudnya Drama Ini santai aja kan? Jadi ada scriptnya gitu Jadi ceritanya ini Ya dibuat-buat Semua dibuat-buat Jadi kan lu paling junior ya Dari season 5 kan? Jadi ya tanggapan lu awalnya Apakah ini settingan gitu? Apanya dulu yang settingan? Kalau dramanya ya enggak Emang orang Indonesia banyak drama Pas datang Kadang-kadang ditanya Kamu hari ini mau masak apa? Dulu almarhum ibu saya Orang ditanya mau masak apaan? Emang mereka banyak drama actually Tapi satu sisi Kalau menurut gue ya Si drama ini lumayan normal Muncul dari mereka Karena mereka di karantina kan? Ya Jadi kontesan misalnya ada berapa? Ada 20 Terus mereka setiap hari Ketemunya itu-itu aja Di ceplungin juga Tiap hari yang mereka ketemu itu Apalagi mereka kan setiap Dari daerah beda-beda ya? Satu dari sini Satu dari sana Umurnya beda-beda Jadi Ya udah pasti ada Apa ya? Udah pasti ada yang gak suka Atau enggak ada yang apa Tapi mereka stuck gitu Ada yang cewek Ada yang cowok Ada yang berkeluarga Ada yang tua Ada yang muda Sebenarnya kalau Justru bingung Yang dimaksud dramanya Ini apa? Contoh kejadian Eddie curang Misalnya Eddie, Eddie What's it? Eddie, right? That's his name Raja itu emang curang Betul Makanya drama ini seperti apa? Eddie curang Ada yang suka-sukaan Ada yang berantem gitu Eddie curang No Itu emang curang Emang ketangkap sama Arnold Ini gak boleh Buah resep kesini gak boleh Yours disqualify Terus Pacaran Emang pacaran Ya emang pacaran gitu loh Sekarang kita mesti gimana? Kalau mereka memang pacaran Dan mereka sampai sekarang pun masih pacaran Setelah keluar dari sini Betul Gini deh ya Kalian yang di rumah Kalau ngerasa ada setting-settingan gitu Lihat muka saya aja deh Ya selama karir Saya di dunia entertainment Tidak pernah ada satupun yang namanya Setting-settingan Kalau sampai ada settingan Pasti tidak ada saya disitu That I also agree Saya gak mau Saya tidak akan pernah mau Masuk ke dalam sebuah acara Yang membodohi masyarakat That I know Karena itu secara tidak langsung adalah Mencari duit haram Ya bukan sih lebih ke Maksudnya ya kita bertiga Apa ya Tukang masak gitu loh Apakah kita ada drama? Kita ada dari industri F&B sebelumnya mungkin Terus kita terjun ke sini Tiba-tiba I imagine Ada RCTIN Lepon saya Halo Kita mau tawarin Ikut acara Gini Terus tiba-tiba keluar Ada skrip ini Nanti Ada percintaan sama ini Kamu harus ngomong ini Yang gak akan bisa Gimana sih? Orang kalian lihat kan Kita ada beberapa kali Main iklan yang bareng Buat ini Kaku kan Kayak Kak Nebo Dan terus Kalau misalnya diantara kita bertiga Apakah kita ada drama? Atau settingan? Emang kita pernah ada drama? Apakah hari itu? Well Disagremen pasti ada Siapa yang harus pulang Siapa yang ini Makanan siapa yang lebih enak Different judges Punya different opinion That's why Juri itu selalu ganjil Tentu ada disagremen Di antara juri Kadang-kadang But kita Kita bisa melihat Perspektif Satu dengan lainnya Dan maka dari itu Kita selalu ganjil kan Jadi kalau dua Udah bilang Ah ya yang satu Mau ngomong Benar Kalah ya Tapi itu bukan drama Itu bukan drama Discussion Tuker pikiran Nah sekarang gue tanya Apakah ini Formasi juri terbaik Master Chef Bisa dijawab Chef Cuda? Saya tidak bisa jawab itu Kenapa tidak bisa jawab itu? Karena itu semua adalah Yang menonton Yang melihat Tapi apakah kita Klop bertiga Yes Konco Nah sekarang ya Yang Fenomena season ketujuh ini Lucu gini Apa itu? Yuri Kenapa kita pertahankan Yuri? Hah? Emang ada yang nanya? Oh loh Emang gitu? Banyak yang menanya gitu? Ya kan penonton ya kan? Iya gitu semua Do you really think Kita set up challenge Buat seseorang gagal? Ya enggak juga dong It's a fair game gitu ya Jadi kalau memang Ternyata di pressure test Ada yang lebih Buruk Buruk dari Yuri Kamu pikir kita di belakang juga Nggak gigi jari? Sorry ya No offense Jujur aja Jatuhnya bukan beruntung ya Maksudnya ya Orang ada banyak Ada yang lebih parah aja Iya ada yang selalu Ada yang lebih buruk Oke just to conclude it all ya Untuk konklusinya Apakah ini acara settingan? Yes Karena kita yang set Challenge-nya itu apa Kita set Apa yang mereka harus Lakukan per challenge Aturannya kita yang set Dan sisanya Apa interaksi dan lain-lainnya Itu Itu Tangkepannya mereka gitu loh Jujur ya Sebenernya Semua kegiatan apapun Dimana ada perkumpulan orang-orang Dari beda-beda tempat Pasti ada persetuan Selalu ada drama Itu sama aja Kayak orang baru masuk sekolah baru gitu Bener Pasti kan yang ini Ngelabrak Si ini Después ちumpah Bedanya disitu Enggak ada kamera Yang memang Sengaja langsung Wih Ada yang berantem nih Disorot Belum pake musik Jeng-jeng 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 Terus orang-orang Tanya Jadi misalnya Yang satu lagi ngomong Eh Masakan lu kan gak enak Udah gitu doang Tapi sampe TV Masakan lu kan gak enak Njeeng Gitu Jadinya ya Emang dramanya ada Tapi Lebih dramatis Drama Dramatis Bukan berdrama. Kayaknya semua kehidupan orang kalau ada kamera sama back sun jadinya dramatis. Sekarang pada tanya kan, orang juga pada tanya. Eh, itu kenapa sih musiknya Masterchef segitu ini? Kenapa kok kontesnya seperti ini? Ya namanya juga supaya membuat adegan ini lebih dramatis. Coba kalau misalnya kalian, kalian yang di rumah duduk di depan dapur saat ibu kamu masak atau siapa lagi dimasak 2 jam. Bosan nggak kalau misalnya nggak ada lagu? Bosan nggak kalau misalnya tangannya nggak kepotong atau kebakar? Kalau nggak ada interaksi, coba nonton di 2 jam di TV. Acara ini nggak laku. Itu kan kemasannya. Masalah lagunya terlalu kencang, back soundnya terlalu ini. We have no power on that one. Itu team editing, itu bukan kita. Kita hanya bekerja di lapangan. Jadi kalian komplain-komplain gitu musiknya kegedean gini, emang bukan kerjaan kita. Kita kerjaannya cuma apa? Makan, marahin orang, mulangin orang, menangin orang, beres. Dibayar. Dibayar. Nah, pertanyaan. Next. Gimana rasanya menjadi acara yang nomor 1 talent search? Kalau gue, simple. Gue di hire untuk ngerjain lapangan, gue ngerjain lapangan. Selesai. Done. Masalah itu ternyata dapet award. Ya. Ya, artinya acaranya bagus. Betul. Thankful, thank you. Ya. Artinya semua yang terlibat pasti akan puas. Tidak. Tapi apakah kita kerja untuk mengejar begituan? Tidak. Tidak. Ya itu sih. Itu sebenarnya bukan cuma kita sih. It's the whole team ya. The whole crew dan lain-lain. Dan juga ya. Kalian juga yang menonton. Oke. Disini sudah ada kertas yang dari tadi saya gulung-gulung. Ini yang kemarin kita tulis di Twitter dan juga di Instagram. Jadi tolong dibaca. Oh ini pertanyaan dari mereka? Ya. Dan juga reaction kalian. Oke diambil. Chef Renato dulu. Ini pertanyaan dari? Orang-orang di Twitter sama di Instagram. Random. Random. Bacain. Harus ada namanya juga? Namanya silahkan. Santi underscore Mbul. Chef, kata Mas Isman, kemarin waktu jadi Black Team, kompornya di Masterchef itu tinggal di Maktik. Itu belinya di pasar ada nggak? Apa? Maktik apa? Gak ngerti. Oke next, 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 next. Komponnya ya. Kompon gak cetek-cetek gitu loh bunyi. Apa? Grace Zilda. Chef, jawab please. Seburuk apa sih rasa masakan peserta yang sampai dilepeh gitu? Padahal masakannya kelihatan fine aja di mata aku. Di matamu bukan di mata aku. Matamu itu loh ya. Untungnya makanan tuh masuk mulut ya. Bukan masakan mata. Jadi jawab gimana? Yang ditanyakan Chef Renato. Seburuk apa sih? Ya seburuk sampai dilepeh. Jadi apa ya? Apalagi kalau kontesannya masih banyak. The amount of makanan yang kita harus masakin mulut, kunyah-kunyah terus rasain itu kan ada banyak ya. Dan ya belum tentu kita lagi di posisi lapar yang mau makan apa aja lagi. Benar. Loh tapi kan gini, mereka masuk galeri dan mereka tidak biasa dengan dapurnya, peralatannya dengan waktu. Dan normal. Jadi tiba-tiba ya misalnya satu orang ini dapet satu challenge. Harus masak dengan waktu segini bahannya cuma boleh pakai ini, ini, ini. Pasti panik kan. Orang yang kalau panik gitu ya bikin masakan gagal ya banyak. Yang maksudnya gagal tuh ya gagal total. Yang kalau pun saya dikasih gratis pun saya buang. Pertanyaannya adalah gini. Kenapa kalian komplain kalau kita yang lepeh? Loh! Makan loh. Kesannya tidak sopan. Ini bukan masalah sopan tidak sopan. Tapi kalau memang terlalu asin. Dan masuk mulut kalian. Apa kalian tidak bereaksi untuk mau mengeluarkannya? Itu refleks. Memang ada yang bilang nggak sopan? Ya nggak sopan ya. Pertanyaan. Masa dibuang. Nah ini kan kompetisi masak. Ya, betul. Kan mereka yang di rumah ini banyak yang... Bukanlah cara kita bertiga makan gratis. Tidak mencicipi. Udah, konklusinya kayak gitu. Tunggu, tunggu. Gue mau klarifikasi satu. Kenapa waktu di video harta-harta Renata gue lipetin tisu? Tolong dijawab. Karena saya keringetan total. Panas banget, gila. Di luar gitu. Renata ini memang orangnya kalau panas cepat keringat. Nah, maka dari itu sebagai koncos yang baik. Tak lipet-lipet tisu, tak asin. Makanya... Tuh, terjawabkan klarifikasi. Emang pada nanya itu? Tanya. Detail juga ya orang-orang. Tanya masuk gagelan-gagelan. Susah aja. KS Tarulijis. Kalau duplicate disc itu resepnya dikasih tau atau emang peserta pure ngasal. Good gue. Kalau duplicate disc itu mereka akan mencicipi. Biasanya, bukan biasanya. Memang yang di bench mereka bahan-bahannya sudah ada semua. Jadi itu tinggal mereka punya nalar komposisi daripada rempah-rempah dan bumbunya. Simple ya? Simple. Oke gue ambil nih satu pertanyaannya. Tizen banyak maunya. Ini... Oh gue ini gak bisa baca bentar. Nisrian... Nisrina... 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 Nisrina Arin. Nisrina Arin. Thank you. Mungkin gak Chef. Kalian bertiga kerjasama buka restoran bareng. Seru tuh kayaknya. Kenapa tidak? Modalin. Modalin. Ya gue modalin. Lo, lo mau gak? Ya kenapa tidak? Ya gampang lah. Ya mau. Mikir dulu deh. Kenapa mikir? Kenapa, kenapa, kenapa? Tiga kepala di satu dapur itu agak susah. Itu berbeda dari... Ya. Ya emosi jelas ngobrolnya. Mungkin, mungkin. Gampang, tidak. Tidak, betul. Kolaborasi? Kita bertiga tuh otaknya lumayan beda-beda total loh. Bisa, bisa. Kalo kolaborasi saja bisa. Yang paling breksek disini siapa? Hah? Menurut kalian? Arnold. Tuh. Apa sih? Kenapa? Loh kenapa definisi breksek? Ini tanya mukanya. Tuh, kayak orang sangka saya yang jahat. Lihat tuh. Setiap season. Dari season satu pun juga bukan saya. Loh, kok gue? Muka gue emang kayak gini. Kok di film? Saya hanya tidak punya hati aja. Jadi langsung kejam. Loh, lu setuju. Loh, lu setuju nih. Gue breksek. Pilihannya apa? Emang ada yang bilang Juna breksek? Loh enggak. Ya kan gue tanya. Juna tegas, iya. Ini kan pertanyaannya kan... Breksek. Breksek. Seperti apa? Ini enggak, seolah dia tuh enggak bisa jaga muka. Jadi misalnya ada makanan. Terus makanan, ya mungkin kita tiga-tiganya we think of the same thing. Tapi dia mukanya tuh paling obvious dari jauh. Udah ada... Udah ada muka tersendiri gitu. Oke, oke, oke. Intinya dia tuh bisa tanpa secara tidak langsung. Seperti mengejek orang lain dengan enggak ngomong apa-apa sama sekali. Iya enggak sih? Oke. Oke, oke, terus? Oke. Your favorite bubble tea. Chef, emang sega enak apa makanan kontestan sampai dilepeh gitu. Udah. Oke, udah jawab. Oke, Juna. Yang paling suka marah disini siapa? Ayo. Nah. Anosah. Kok gue? Dia kan? Gue yang paling suka marah. Hah? Enggak. Dia yang paling suka marah. Oke. We don't find kesepakatan kan? Makanya kita lanjut aja. Bukan lagi oke. Oke. Ini dari Sebutaja Underscore Ebeng. Gimana cara melatih lidah jadi lebih peka dengan rasa, Chef? Kadang kalau saya masak rasanya sudah pas, tapi buat orang lain katanya kurang seasoning. Apakah kebiasaanku minum teh tanpa gula bikin sensor pada lidah jadi lebih peka? Lu latih lidah di treadmill. Nah, ya. Ya. You cannot, you cannot. Two break seconds. Nah, you cannot train lidah ya. It's a experience. Jadi berdasarkan experience, kita juga udah berwawasan luas, kita bisa tahu. Taste dari hidangan-hidangan. Hubungannya apa sama teh tawar? Tidak. Lidah jadi lebih peka itu tidak benar. Tidak benar? Yang benar adalah jika tidak merokok. Nah, betul. Itu ada pengaruhnya. Jika anda merokok, nerve di lidah kalian sedikit lebih, apa? Gak peka? 6, 6. Ya, kurang peka. Mau latih tuh. And honestly, gue kenal beberapa orang yang emang apa ya? Kayak di bagian perasa itu kayak orang yang tone deaf. Ya. Ada contestant disini gak usah disebut. Kayaknya emang ada deh beberapa. Emang ada kontestant disini yang sedikit. Jadi yang kalau dikasih makanan, dia udah gak bisa nerka isinya tuh apa aja. Memorinya sama flavor tuh kayaknya ada deh beberapa orang. Kayak gue dengan makan sambal disini. Kayak orang buta nada gitu kan ya. Oke, gue bukain satu lagi. Oke, ini pertanyaan. Unique, unike, underscore, titik, PRB. Chef mandi berapa, dok, 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 dok? Kali sehari? Berapa kali mandi? Berapa kali sehari? Dua kali. Lu mandi berapa kali sehari? Tergantung. Saya mandi 0 sampai 3 kali sehari. Oke, Dimas, underscore, ananda 7. Adakah rencana Chef Arnold untuk gondrongin rambut kayak Chef Yuna? Enggak ada. Why not? Gondrongin dong. Gue jadi kayak sobat, kayak mafia Cina, Hongkong. Gila panjang banget. Ambar Wati Yuli. Chef mau tanya, kenapa Master Chef Indonesia beda gak kayak Master Chef luar? Kok di Indonesia kayak marah-marah dan serem gitu? Sementara di luar gak gitu? Terus kenapa pemilihan pesertanya juga beda? Ada yang skill masaknya kurang tapi diterima. Sementara di luar orang yang udah jago-jago skillnya yang masuk. Yang terlihat jadinya kalau di Master Chef luar lulusannya yang juara tiga besar diakui sampai kemana-mana. Sementara di Inna malah jadi celebrity chef kebanyakan. Lulusannya yang terlihat jadinya. Gue mau jawab ya, ini secara serius tuh kita jawab. Tolong diambil jangan dipotong-potong untuk kalian semua para media atau mau ambil Instagram memotong-motong ini. Ini video jangan dipotong. Standard of living di Indonesia itu berbeda dengan standard of living di luar. Orang di Australia dan lain-lain mereka makan ke restoran itu masih normal. Makanan yang mereka lifestyle-nya sudah berbeda. Di sini itu sangat banyak sekali budaya dan juga daerah. Setiap daerah memiliki standard yang berbeda-beda dan juga quality of life yang berbeda-beda. Mereka tidak semuanya ke restoran tetapi mereka masak makanan yang Indonesia yang lebih enak. Lebih enak daripada orang-orang yang ada di kota di Jakarta. Standard pengertian, pengetahuan itu kita tidak bisa dibedakan dengan negara lain. Paham? Apakah itu menjawab? Dan juga dibilang apakah di luar tidak marah-marah? Well... Lihat makan aja dong. Kalian harus melihat Masterchef Italia. Kalian harus melihat Masterchef US juga masih kadang-kadang. Dan kalian harus melihat Masterchef Canada. Ya. Masih banyak lagi. Jadi kalian kalau cuma mau bandingin Indonesia dengan Australia. Yang paling dekat dan itu yang mungkin kalian tonton. Ya memang agak berbeda. Ya Australia itu semua tentang menyebabkan dan semua hal itu. Tapi itu tidak berbeda di Indonesia. Dan... Dan juga standar makanan juga beda. Kita tidak pernah marah-marah kalau emang makanannya bagus. Masalahnya ini acara bisa dibilang kompetisi untuk amatir. Ya, memang amatir. Tapi yang mengkritik profesional. Dan kita harus mengkritik sesuai dengan standar profesional. Udah jelas kan Mara? Benar sekali. Ini jawabannya-benar ini. Masterchef Australia memang sangat bagus. Masterchef Indonesia lebih berbudaya. Karena hidangan kita lebih ada tradisi. Tradisi dan juga history. Australia, Amerika, European kurang. Australia itu adalah negara baru. Dan mereka makanan tradisionalnya apa sih? Fish and chips, meat pie. Indonesia banyak. Jaffel. Jaffel, exactly. Story-historinya nggak ada. Ini adalah Indonesia negara seperti kita culture-nya itu sangat strong. Resep turun-temurunnya dari nenek moyang itu udah ratusan tahun. And also ini juga Masterchef Indonesia bukan Masterchef kota-kota besar. Betul sekali. Jadi bukan bertipe pesertanya cuma dari kota-kota yang mungkin sudah ada restoran-restoran bagus. Sebenarnya kan dari semua daerah juga diituin. Yang sudah pasti, I think the knowledge di setiap daerah, food trend gitu-gitu pasti beda. Betul sekali. Pertanyaan terakhir, Chef Juna. Lala Nailah 38. Menurut Chef Arnold, Chef Renata, dan Chef Juna, yang berpotensi masuk ke grand final siapa? Kalian mau tahu itu? Hah? Masuk grand final di season 7 ini? Ya. Kalian mau tahu itu semua? Saksikan terus Masterchef Indonesia setiap hari Sabtu dan juga Minggu 16 di RCTI. Oke. Bukan di channel saya. Kalau saya yang berpotensi adalah Yuri. Biar kalian semua makin pada gedok dan makin kesel. Kenapa? Setiap orang memiliki potensi. Betul tidak? Tinggal di asah kan? Oke. Jadi kalau kalian mau bilang settingan, mendingan saya set sekalian. Mendingan ya. Sama kayak dituduh mencuri terus, mendingan sekalian gue mencuri beneran. So, Yuri. All the way. Oke. Itu adalah klarifikasi kita bertiga. Apakah ini cara settingan? Kita akan budget bocotan terus. Dan juga kita akan close. Like. Subscribe. Karpu. Terima kasih. Bye. Bye.